Harga komoditas cabai di kota Semarang untuk jenis cabai merah mengalami kenaikan hari ini, Senin, 29 Agustus 2022. Menurut pedagang di pasar Karangayu Semarang, kenaikan harga tersebut utamanya terjadi pada rawit merah dan keriting merah. Sedangkan teropong merah masih stabil di harga tinggi. Naiknya ada yang 3 hari lalu, ada yang hari ini. Cabai merah naiknya sekitar 10 ribu rupiah. Keriting merah yang awalnya 40 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah per kilogram sekarang 50 ribu rupiah sampai 60 ribu rupiah per kilogram. Kemudian rawit merah yang 35 ribu rupiah, sekarang 40 ribu rupiah sampai 45 ribu rupiah per kilogram, terang isa, satu di antara pedagang di pasar Karangayu Semarang. Desi, pedagang lain di pasar Karangayu Semarang juga menyebutkan, cabai rawit merah telah mengalami kenaikan sejak 3 hari lalu. Adapun kenaikan terjadi sebesar 5 ribu rupiah untuk setiap kilogramnya. Dengan kenaikan tersebut dikatakan, harga cabai rawit merah yang semula 40 ribu rupiah per kilogram kini menyentuh angka 45 ribu rupiah per kilogram. Desi juga menambahkan, kendati cabai rawit merah mengalami kenaikan harga. Jenis cabai tersebut tidak menempati harga tertinggi dibandingkan dengan jenis cabai lainnya. Adapun disebutkan, harga cabai tertinggi saat ini yakni keriting merah yang menyentuh angka 50 ribu rupiah per kilogram dan RP teropong merah 65 ribu rupiah per kilogram. Untuk harga cabai hijau stabil tapi cenderung turun. Teropong hijau masih 30 ribu rupiah per kilogram, kemudian keriting hijau awalnya sedikit 35 ribu rupiah per kilogram sekarang 30 ribu rupiah per kilogram, dan hijau ceplus dari 65 ribu rupiah per kilogram sekarang 50 ribu rupiah per kilogram, sebutnya. Sementara ia menambahkan, harga cabai rawit putih mengalami kenaikan 5 ribu rupiah. Yakni yang semula 30 ribu rupiah per kilogram kini menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.